Tim Sargabungan melakukan pencarian korban longsor dengan memperluas area di sektor 1 Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kebupaten Bandung Barat, Minggu 31 Maret. Area pencarian dilakukan hingga sawah yang disinyalir terbawa arus material longsoran. Namun hingga hari ketujuh pencarian korban longsor belum mendapatkan hasil. Menurut Kepala Kantor Sar Bandung, Heri Marantika, pencarian dihentikan karena tim Sargabungan sudah melakukan berbagai upaya pencarian dan belum mendapatkan petunjuk baru. Satu, belum adanya tanda-tanda korban kita temukan selama tujuh hari. Area pencarian sudah kita berluas, sektor sudah kita tambah, bahkan sampai dengan ada dua tim lagi yang sudah kita sisir sampai ke sungai. Namun belum ada tanda-tanda korban. Heri juga menambahkan sesuai standar operasional prosedur SOP pelaksanaan operasi SAR dalam amanat undang-undang untuk Basarnas dilakukan selama tujuh hari. Sementara itu dari sepuluh korban hilang, tujuh orang diantaranya berhasil dievakuasi dan diidentifikasi, dan satu orang belum teridentifikasi serta dua orang lain yang masih dalam pencarian. Setelah penghentian operasi pencarian, tim Sargabungan tetap melakukan pemantauan di lokasi kejadian bersama BPBD Kabupaten Bandung Barat. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.